Oke, hello guys, kembali lagi di MP Vlog Kali ini kita bakal mau ke suatu tempat Tapi bukan buat nge-review mobil Karena pagi masa pandemi ini Jadi memang ingin juga mensupport teman-teman yang punya bisnis di dunia otomotif Kali ini kita mau ke tempat Easy Wash Jadi Easy Wash itu adalah cuci mobil Bergerak di bidang cuci mobil Tapi dia unik Cuci mobilnya bisa datang ke rumah Atau home service Karena situasi pandemi kayak gini Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin agak takut Dan juga kurang nyaman Kalo misalnya langsung ke tempat cuci mobil Jadi kali ini Easy Wash membuat tentang home service Jadi kalo misalnya kalian ingin cuci mobil Tapi kalian lagi males atau gimana Kalian bisa hubungi kontak mereka Mereka nanti datang ke rumah kalian Dan mereka nyuci mobil kalian langsung secara detail Dan itu bersih banget guys Nah mamang penasaran nih Gimana sih dan mamang ingin ngobrol sama owner nya langsung Gimana sih maksudnya Easy Wash home service tuh kayak gimana sih Dan nanti kita bakal tanya-tanya Apa aja sih yang didapet dari Easy Wash Nah Kalian penasaran kan Ikutin terus MP Vlog Stay tune guys Nah guys Sekarang kita lagi di jalan Kita mau menuju Tempatnya Abang Raymond Jadi owner Detailingnya sama cuci mobilnya itu Namanya Raymond Yang tadi seperti mama bilang Itu dia bisa home service Nah kita mau kesana Kita mau lihat Dan kita juga mau Tanya-tanya nih Apa sih Home service tuh Gimana sih Apa dia orang pertama Kali yang bikin home service Apa gimana Coba kita lihat Dan kita masuk di jalan Dan Stay tune aja terus ya Tonton sampai habis guys Sampai jumpa Sampai jumpa Udah sampai Di tempat Yang tadi gue bilang Sama lo semua Jadi kita sampai Di tempatnya Bang Raymond Atau Nama usahanya dia itu Easy Wash Nah kali ini Kita mau lihat Gimana caranya Dia nyuci mobil Sampai kinclong Dan juga Apa sih itu Easy Wash Nah Kalian kan pasti Pengasaran guys kan Kayak gimana sih Apa sih Cara kerjanya Kayak gimana Yuk kita ke tempat Bang Raymond ya Halo 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 Apa kabar loh Baik-baik Jadi Kalian kalau mau tahu Dulu Bang Raymond Ini adalah senior Gua SMA Dulu ya Bang ya Terus Dia bikin Bisnis otomotif Atau usaha otomotif Di bidang Nyuci mobil Bang ya Iya Bener Nama Namanya apa tadi Bang Easy Wash Car Wash Itu Easy Wash itu Apa sih Bang Gimana sih Sejarahnya Pertama kali lu buat Segala macem Nah gua ceritain dari Namanya dulu ya Boleh Namanya kan Easy Wash Easy itu kan artinya Gampang kan Kita jadi mau bikin Cuci mobil itu Lebih gampang gitu Ada metode yang Lebih gampang Daripada kita harus Ke tempat Cuci mobil lagi Harus Buang-buang bensin Gitu Atau Wasting time gitu Nah Kalau Easy Wash ini Dia beda Dia lebih Memperkuat Di bagian ini Cuci mobil ke rumah Gitu Oke Jadi datang ke rumah Sendiri Datang ke rumah orang Jadi orang gak perlu Capek-capek nih Misalnya hujan gitu kan Gak mau hujan Kalau misalnya Kecu mobil lagi Habis dari cuci mobil Hujan lagi kotor lagi Kan mobil Oh iya Jadi lebih baik di rumah aja Lebih baik di rumah Dia cuci mobil Pakai jasa Home service Kalau misalnya hujan Udah gak usah takut lagi Kan Udah di rumah Di dalam rumah gitu Jadi isi waktu Mempermudah Istilahnya gitu Jadi tujuannya Buat mempermudah Supaya kita gak usah Keluar-keluar lah ya Kita aja yang nyamper Gitu ya And then Itu easy wash Dari kapan sih Bang lu bikinnya Gue bikin dari November 2020 Oh masih Tahun kemarin berarti ya Iya Belum sampai setahun lah Emang dia Kalau easy wash Itu ada apa aja Bagiannya Biasanya yang di easy wash Di bagian nyuci Itu maksudnya Nyuci ada Kayak hyper wash Atau apa Sebagain macam Oh kalau jasanya sendiri Gue cuma buka dua Sih satu ini Jadi cuci eksterior Khususus eksterior aja Sama cuci Eksterior Dan interior Nah paketnya itu apa aja sih Includenya Nah cuci eksterior itu Dia cuma cuci bagian luar Dan yang digunakan itu Kita menggunakan pompa air Pompanya bertekanan tinggi Kenapa? Karena pompa air bertekanan tinggi Itu lebih efektif Mau Apa Menghilangkan debu Kayak gini nih Oh iya Benar-benar Lebih detail lah Lebih detail gitu Daripada keran biasa Keran biasa itu kan Ya paling disiram aja Disiram aja Benar Nah gitu Dan kemudian Yang standarnya lagi Kita pakai sabun Maguire Oh miguire Oh miguire Miguire itu katanya udah terbukti Bagus Bagus Benar Bagus Bagus Nah itu udah standar tuh Di layanannya Nah yang kemudian Yang selanjutnya tuh Yang eksterior plus interior Nah bedanya Cuma di interior cleaning Pakai vakum cleaner Biasa aja sih Oh pakai vakum Segala macam Oh berarti belum ada detailing Detail yang kayak Sektor mesin Segala macam Belum Tapi nanti akan dibuka sih Dalam waktu dekat lah Nanti next projectnya berarti ya Next projectnya Bakal buka detailing Terus juga ada gak sih bang Easy Wash kan Lu bilang tadi kan Home service ya Ada gak sih nanti Lu kepikiran juga Bakal buka Istilahnya Suatu Tempat gitu Buat Istilahnya official store-nya Easy Wash Sempat sih Gue berpikir gitu Karena sebenarnya Waktu itu sempat Gue survey Netizen kan Ke teman-teman semua Dia lebih prefer Ada beberapa yang lebih prefer Di On-site gitu Yang di tempat Khusus gitu kan Nah tapi sekarang Masalah pandemi ini kan Gue lihat Orang malah Lebih prefer di rumah Daripada keluar kan Nah untuk saatnya sih Kita lihat dulu lah Mungkin kedepannya Sekar 2 tahun 3 tahun lagi Gue bikin Lagi tempat baru Nah Ambil kumpul-kumpul modal juga sih Kan gak Agak Ini kan Modalnya kan agak besar ya Tapi itu Paling jadi official aja ya Tapi tetap prinsipnya Datang ke rumah masing-masing juga Iya Tetap prinsipnya Datang ke rumah masing-masing Atau Mungkin kita nanti Bikin diferensi Ada yang disitu Ada yang ke rumah juga Gitu Tergantung Ya orang lebih suka Yang mana gitu Bisa milih lah ya Jadi banyak pilihan nanti sih Terus Gue mau nanya juga bang Kalau misalnya kan Lu istilahnya Home service Datang ke rumah masing-masing Biasanya alat apa aja sih Yang lu bawa Kalau misalnya lu mau nyuci segala macem Langsung gue tunjukin aja ya Boleh Boleh Oke gini nih Ini pumpa yang tadi gue bilang Oh kompresor ini ya Nah ini pumpa seperti ini Yang pumpa air putih tangan tinggi nih Terus ada Kabel rollnya juga Misalnya Gak nyampe kan Iya bener Terus ada juga disitu Sabunnya Mana sabunnya Nah ini dia sabunnya Negoyers Gold Class Ini salah satu yang terbaik nih Negoyers Gold Class Oh ini salah satu yang terbaik ya Iya Oh ini yang buat nanti Nyuci segala macem Biar sampai dia bersih gitu Iya Ini udah standar nih Jadi Gak ada gue beda-bedain Gak ada sabun lain Gak pake ini aja Semuanya Dia bener bagus sih Nah tuh Semirban Nah itu Semirban guys Ada Semirban pake kit Oh iya bener nih Semirbannya Bener Pake kit Ada lagi selain itu Ada juga ya standar sih ini Busa segala macem Buat ngelap-ngelapnya Pake apa tuh Nama Kanebo ada Sama yang buat Semirbannya Oh yang buat ini Semirbannya Oh iya ini dia Ini dia alatnya Oh oke oke Buat ban lah ya Iya iya Ya paling itu aja sih Kurang lebih Jadi setiap kali kalau misalnya mau servis Ini semua dibawa Iya Sama ini selang-selang juga penting sih Iya bener buat semprot Sekolah macem Biasanya orang pake dari keran langsung kan Iya dari keran langsung Kalau gak ada keran ya pake ember gitu Hmm betul-betul Boleh-boleh kita kesana lagi Homeservice Berarti bang Kalau misalnya gue juga mau nanya lagi Kan lu bilang homeservice Istilahnya gini bang Kalau misalnya Ada misalnya Teman-teman mau project Istilahnya mau nyuci Tapi dia rumahnya misalnya di Bekasi Di Cikarang Apakah lu bakal tetep homeservice kesana? Untuk saat ini sebenarnya belum tersedia sih Kalau buat yang agak jauh gitu Gue sekarang bukanya sekitar rumah gue aja Di Kelapa Gading Pulau Gadong sama Durian Sawit Oh bukan sekitar Jakarta berarti Masih timur aja? Enggak sampai Jakarta belum sampai situ sih Nanti rencananya bakal kayak gitu Berarti kalau misalnya emang ada teman yang Sampai jauh tempatnya Lu tolak dulu gitu? Iya Untuk sementara Untuk sementara sih Soalnya kan siapa tau kan Kalau homeservice Kalau misalnya jauh Ada biaya untuk Kesananya gitu Mungkin gue mikirnya kayak gitu sih Jadi Kalau misalnya memang Customernya pingin Ada tambahan biaya transport Untuk sana Iya transport kesana Paling kayak gitu sih Nah Itu Kita belum ngobrolin tadi Dari tadi kan kita ngomongin Soal listelanya lu Cuci soal eksterior dan eksterior Plus interior kan Price listnya berapa? Kan teman-teman anak-anak mobil kan Pasti nanya Apa Gue kadang-kadang suka ngedem Kalau detailing Ataupun Cuci mobil Price listnya disebut juga dong Manga Oke Untuk price list sendiri Kita buka di 40 Itu yang eksterior cleaning aja Yang interior Plus eksterior cleaningnya 50 Oke Nah Kelebihan di kami ini Itu gak ada biaya transport lagi Oh jadi udah include Range-nya Easy wash Itu semuanya udah include Dodo termasuk Iya Itu berarti bang 40 Misalnya eksterior ya Eksterior aja Misalnya eksterior 40 ribu kan Gue mau nanya 40 ribu itu Apakah Untuk mobil SUV Atau untuk mobil Alphard aja Atau mobil yang lain Atau setiap mobil Beda harganya Gak ada bedanya Semuanya sama Semua sama Mau gede Mau apa Terserah Itu keuntungannya guys Buat kalian-kalian Yang white body Kayaknya cocok Pake Mobil gede Easy wash Iya Mobil gede Jadi udah lengkap Semua ya Jadi isilahnya kita terima jadi lah ya Iya Terus Gue mau nanya bang Lu biasanya kalo car wash Gue pengen tanya kalo eksterior dan eksterior plus interior Biasanya berapa lama sih nyuci Dant2 itu Kalau eksterior aja Kurang lebih satu jaman lah Satu jam lebih lah Terus kalo eksterior plus interior Satu setengah jam Satu setengah jam Oh berarti detail banget ya bang Detail banget Sampai bener-bener gak Gak ada kotoran lagi Oh sampe bener kinclong Kinclong banget Itu poin plusnya guys Kalo nyuci mobil Kadang-kadang kan kita Kalo datang ke tempat Kan kadang-kadang Cuman 10 menit Cuman 15 menit gitu kan Kadang pulang-pulang Ada masih suka debu Segala macem Kan kalo ini Berarti dia bener-bener terpercaya Dan langsung Islanya Detail Kita gak perlu capek lagi Dan kita juga bisa tinggal Jadi kalo aktivitas yang lain Di rumah ya Oh iya Bener-bener Jadi bisa kita tinggal juga Karena kan mobil ditaruh di rumah Iya Iya kan Dan islanya bang Kalo misalnya bang Misalnya ada anak-anak mobil Dia mau pergi keluar kota Mobilnya mau dicuciin sama lo Tapi dibawa ke rumah lo bisa Dibawa ke rumah Ya boleh aja sih Boleh aja kan Jadi ditaruh di dulu Kita lebih menangkankan Ke rumahnya dia Itu aja sih Hmm Siapa tau kan ada anak mobil Misalnya dia mau pergi kerja Keluar kota Mobilnya mau dicuci Taruh rumah lo Sorenya diambil gitu Oh bisa juga Kayak gitu sih Bisa kan Bisa aja sih Boleh Bisa juga guys Berarti guys Berarti enak lah ini ya Untuk car wash Kalian kalo misalnya Ada apa-apa Nyuci Daripada kalian Istilahnya kalo kalian yang takut-takut Istilahnya keluar Takut Gara-gara ada covid Bisa kontak langsung Bang Raymond Berarti atur ada booking platformnya sih Bener-bener Jadi kalian booking Nanti baru Bang Raymond Istilahnya atur Kapan mau ke rumah kalian Paling segitu aja Bang ya Easy Wash ini ya Oke Betul Semoga Bermanfaat untuk kalian Kalian juga jangan lupa Harus ke Easy Wash Kalo misalnya ada apa-apa Mau cuci mobil Daripada pusing-pusing keluar Lebih baik Manggil Easy Wash Easy Wash dateng ke rumah kalian Oke Paling segitu aja vlog kita hari ini Ini thank you banget Bang Raymond Sukses terus ya Buat Bang Raymond ya Jangan lupa juga Kalian follow Instagramnya Easy Wash Underscore Car Wash Nanti disitu Bakal kalian Kalian lihat semua Untuk detail-detail Dari cuci mobil ya Paling segitu aja vlog Kita kali ini See you on the next vlog